Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir di channel saya Hidup Merantau di Hungari Salam kenal, nama saya Dini dari Jakarta Saat ini saya tinggal di kota Budapest, negara Hungaria Jadi tujuan pembuatan video ini Saya ingin berbagi informasi, sedikit curhat Namanya juga ibu-ibu Maklum ya, jadi yaudah deh curhat online aja Dan barangkali dengan melalui curhatan online ini Di video saya juga bisa membantu kalian-kalian Yang sedang bingung dan mau mencari inspirasi tentang negara Hungaria Karena mungkin dalam beberapa bulan lagi Kalian akan menginjakan kaki disini Atau kalian lagi bingung, lagi bimbang Bagaimana nanti ke depannya Kalau gue ke Hungari Well, semoga dengan adanya video ini Nanti bisa ngebantu dan bisa memberikan inspirasi buat kalian Well, jadi gue itu seorang ibu rumah tangga Anak dua Dan sudah hampir 10 tahun tinggal disini Nanti Juli tahun ini 10 tahun tepatnya Yeay, ampun udah lama banget Jadi, ya ampun 2013 Waktu itu saya kesini Dan gimana nih selama 10 tahun tinggal Ih, gak kerasa Jadi udah hampir 10 tahun Gue merantau disini Di Hungaria Oke, dalam video ini mungkin Lebih enaknya kalau Gue pake gue-gue aja kali ya Biar lebih ketemen gitu Sama ketemen nih Anak lagi tidur Mudah-mudahan gak bangun Soalnya repot banget Kalau pas anak bangun itu Boro-boro bikin video kayak gini Susah banget Dan biasanya kan Gue itu bikin video kayak panen-panen Atau kayak explore tempat-tempat Dan udah lama banget Kayaknya udah hampir setahun Jarang banget bikin video Ya, bikin video kayak gitu Terakhir itu bikin video Pas lagi kita hiking deh Kalau gak salah Nah, sekarang itu udah Udah gak ada waktu Buat gitu-gituan Tapi yaudahlah Coba Oke Back to the main purpose I make this video Jadi udah hampir satu tahun ya Perang Rusia-Ukraine itu Dan dampaknya itu pasti Keseluruh dunia Termasuk Hungaria pastinya Jadi Hungaria itu Dulu sebelum perang Sebelum sekarang ini Krisis ekonomi Termasuk salah satu negara Yang murah Untuk biaya hidupnya Untuk membeli kebutuhan pokok Segala macem Untuk sewa apartemen Itu murah Untuk Cause living Live in Hungary It's quite cheap If you compare with Another country Jadi memang Kalau dibandingin Dari negara-negara lain itu Hungaria itu Masih kategori Kalau kita sebagai warga Indonesia It's okay Masih terjangkau Dan bahkan bisa dibilang Murah banget Dan Dengan adanya perang Krisis Sekarang ini Oh Gila Gila Unbelievable Anakku bangun Ya Unbelievable Karena harga BBM Minyak Bahan baku Sewa Biaya untuk Bayar gas Listrik Segala macem Itu udah meroket Jadi Aduh Mungkin Kalau kalian yang Ingin mengikuti Jejak suami Ikut ke Negara Hungaria Untuk Mendampinginya Yang dapat Scholarship Beasiswa Atau bagi Kalian Yang Sudah mendapat Beasiswa Atau kalian Yang sudah Mendapatkan Pekerjaan Dan sedang Mencari-cari tahu Tentang negara Hungaria Oke Kita akan Bahas Sesuai faktanya Well Sedihnya ya Bicara sesuai fakta Dengan adanya Krisis Yang disebabkan Perang Rusia Ukrania Ukraine Ukrania Sorry Harga-harga itu Sangat mencekek Leher Dan kita bicara Soal fakta Everything is getting So expensive It's just like Semuanya itu Meroket Harga-harga Dan Kalau untuk Bicara tentang Berapa sih Harga Berapa sih Gaji Gaji standar Di Hungaria Kalau ngikutin Standar gaji Negara Hungaria Itu sekitar 275.000 Forin 275.000 Forin Kalian bisa Convert ke mata Uang Indonesia Rupiah Mungkin sekitar 44 Forin Jadi sekitar Berapa ya 275 Sekitar 10 juta 12 jutaan Mungkin Nanti Coba dikalkulasiin Dan untuk Harga sewa Apartemen Yang studio Flat Ya Itu sekarang Di Rage Harga 120.000 Forin Sampai 160.000 Forin Jadi di atas 6-7 juta Hingga 10 jutaan Dan itu Belum termasuk Biaya Bayar listrik Air Internet Gas Dan utilities Untuk bangunan tersebut Dan belum lagi Ditambah untuk Kebutuhan pokok Biaya Biaya hidup ya Aduh kalau ngomongin Biaya hidup dulu itu Beras Sekilo itu Karena disini kan Jualnya yang Kiloan itu Cuma kayak 200 forin Atau kayak 10.000 Dan sekarang Itu bisa sampai 4 atau 50.000 Tergantung Tipe jenisnya Dan yang paling murah itu Sekitar 30 Atau 40.000 Rupiah Satu kilo beras Dan pokoknya itu Everything getting expensive Apalagi kayak kita ya Kayak Kami itu kan Dua anak Dan Pokoknya Aduh Serem banget Maksudnya serem banget Karena Harga-harganya itu Semakin Mengerikan Gitu Ya Sedihnya Kalau memang kayak Hanya memiliki Gaji standar Atau memiliki Uang yang sangat Pas-pasan banget Ya Pas-pasan banget Hidup Maksudnya susah banget Ngaturnya ya Tapi mungkin Rezeki itu akan datang Dari Manapun ya Kalau kita berusaha Karena banyak Dari Kasus Bukan kasus Dari Melihat Di sekeliling Mahasiswa-mahasiswi Itu sambil kerja Sampingan Dan bagi kalian Yang akan Bekerja di Perusahaan Disini Yang dari Indonesia Mungkin Cukup ya Karena kan kalian Akan disediakan Fasilitas Untuk tidur Disana Dormitori Atau Asramanya Jadi Mungkin Tidak terlalu Berat Untuk Uang sewa Dan Kalau kalian Tinggal disini Untuk biaya Transportasi Naik Angkutan umum Di Hungari Itu sekitar 500 ribu rupiah Atau 10 ribu Forin Itu satu bulan Dan kalian bisa Menggunakan Untuk alat Untuk transportasi Apapun yang ada Di Hungari Ini Di Budapest Sorry Dan Kalau untuk Harga Mahasiswa Itu lebih murah 3.500 Forin Yang hanya Sekedar 150 ribu Forin Terus Kalau Biaya Biaya Aduh Biaya Jajan Jajan Biaya Sembako Kita bahas Sembako Untuk telur Yang isi 10 itu Sekarang Udah Hampir 1.000 Forin Atau 50 ribu Ya ampun Terigu Terigu Juga Satu kilo Udah 15 ribu Kalau dulu Itu Murah Banget Murah Jadi Aduh Kenapa ya Kenapa Kapan Perang Berakhir Dan Mungkin Setelah Perang Rusia Ukrania Akan Terjadi Ekonomi Maksudnya Menu Ekonomi Kita Akan Lebih Baik Kembali Stabil Lagi Dan Kembali Seperti Dulu Kita Berharap Banget Apalagi Oh iya Kalau kalian Bawa Anak Terus Sekolah Sekolah Itu Gratis Tapi yang Bayar Hanya Uang Makannya Misalnya TK Atau Nursery Bayarnya Itu Sesuai Tergantung TK Masing-masing Jadi Kalau Anak Saya Di TK Sekitar Berapa 15.000 Atau Hampir Ke 20.000 Foreign Jadi Hampir Sejutaan Untuk Uang Makan Sebulan Jadi Kalau Disini Kalau Kalian Bekerja Terus Anak Kalian Satu Setengah Tahun Itu Udah Langsung Bisa Dimasukin Ke Nursery Selama Seharian Dari Jam 8 Atau Dari Jam 7 Sampai Jam 5 Sore Itu Mereka Menjaga Anak-anak Kita Dimana Disana Itu Mereka Ya Kayak Di rumah Aja Dikasih Makan Bermain Terus Tidur Terus Disediain Digantiin Popoknya Gitu Anak Saya Sudah Banyak Yang Kedua Tuh Well Kalau Ibu-ibu Anak Dua Macam Kami Macam Kita Untuk Beli Iya Soalnya Tadi Abis Tidur Abis Tidur Terus Cuma Andukan Aja Hai Good Morning No It's Not Morning It's After Oh Kalau Anak Dua Jadi Kalau Kalian Pasangan Couple Mungkin Kalau Bekerja Dua-duanya Akan Mencukupi Sedikit Aman Menurut Saya Aman Jadi Oh ya Apalagi Ya Ngebahas Hungaria Bahasa Soal Bahasa Orang-orang Sini Nggak Ngomong Bahasa Inggris Jadi Kalian Harus Belajar Bahasa Hungaria Semuanya Everything Itu Brighten In Hunger Semuanya Itu Tertulis Dalam Bahasa Hungaria Produk-produk Segala Macem Memang Kalau Awal-awal Itu Agak Susah Dan Pastinya Sedih Struggling Aduh Ke Negara Oh I have To Love What's That That's Laptop Yes Yes Oh What's That Laptop It's Laptop Laptop Darling Laptop Good Girl You wanna play Laptop Tadi kita bahas Apa Aduh Lupa Iya Oh iya Sekarang kita bahas Belanja deh ya Soalnya kan ibu-ibu ya Dulu tuh Belanja Duit setengah juta itu Wih Banyak banget ya Sekarang itu Kayak beli daging sapi Satu kilo Harga sekilonya Udah Hampir Tiga ratus ribu Tiga ratus ribu rupiah Minyak goreng Juga Satu liter Hampir Lima puluh ribu Apalagi Aduh Pokoknya Kayak sabun Sabun-sabun Sampu itu udah kayak Sampu ya Lima puluh ribuan lah Satu botol Terus Sabun yang mahal itu Sabun buat nyuci baju Kayak yang deterjen segini itu Dua ratus ribu loh Tergantung sih Memang kita bisa Bisa cari yang murah Tapi kadang Yang murah banget itu Brand yang terlalu murah Kadang kalau kita cuci baju Suka bau bajunya Dan Memang Ya gitu lah Namanya juga kan Harganya lebih murah ya Susu Susu ada yang lebih murah Maksudnya ada yang murah Sayangnya Ada yang murah Susu Kayak Ultra gitu UHT Pack gitu Sekitar 10 ribu Yang paling murah Ada Ada di toko Jadi berbagai variasi toko Kalian itu harus Pinter-pinter Kalau mau belanja Jadi Yang murah itu Namanya tokonya Pendi Ada yang mahal Biasanya Spar CBA Itu mahal Yang harga-harga oke Juga Aldi Lidl Itu murah Tesco Agak-agak mahal Jadi disini Banyak sekali Beberapa tipe Supermarketnya Dan itu tuh Kita biasanya Survei gitu Kayak saya tuh Aduh Penting banget Survei Terus Ditambah lagi Ini kan Kadang ini cuaca Di bumari itu Kalau winter Angin Anginnya itu Aduh Bikin Males banget Untuk gerak Untuk jalan ya Tapi memang perlu Banget jalan Cuma kayak Disini tuh Dingin Winter Tapi gak ada salju Jarang banget saljunya Yang ada cuma Kayak di gunung-gunung Aja Di daerah mana gitu Dan di Budapest Itu salju itu Turun selebat-lebatnya Itu paling Banter Dua hari Abis Udah Gitu Ya Gitu lah Terus Oh iya Tadi biaya Gaji ya Gaji itu Gaji standar 275 ribu Forin Dan kalau kalian Penerima beasiswa Biasanya itu Dapet Allowance Atau uang saku Dari Pemerintah Hungari Jadi kalau kalian Bechler Atau S1 S2 S1 S2 Itu Kalau gak salah Allowance-nya itu Sekitar 40 ribu Forin Untuk Perbulan Biaya Bulanan Dan 40 ribu Forin Kalau kalian tinggalnya Di asrama Itu dapet 40 ribu No Kalau kalian tinggalnya Di asrama Terus Gak dapet Uang itu 40 ribu Forin Atau setara Dengan Hampir 2 juta Tapi kalau kalian Out Gak tinggal di Apartemen Dormitori Asrama Kalian akan dapet Uang 40 ribu Tapi ya gitu Gak enaknya Kalian harus cari Apartemen Dan sewanya Full Terus bayar Segala macem Cost livingnya Gitu Dan Tapi kalau yang kalian Kalau kalian master Master S3 Ya doktoral itu Aku tadi baca Allowance nya itu 180 ribu Forin Di semester awal itu 140 ribu Forin Sampai semester Kedelapan Tadi ya baca Apa ke enam Nanti selanjutnya 180 ribu Forin Dan plus 40 ribu Forin Kalau kalian Gak tinggalnya Di asrama Dan untuk Asuransi Untuk semua Student Stipendum Hungarikum Dapat 65 ribu Forin Asuransi Yang sudah Dibayarkan Tapi Kalian tidak menerima Uangnya Hanya berbentuk Kartunya Saja Kartunya Itu namanya Bahasa sini Sebutnya Tai Karca Atau Insurance Atau Social Security Card Disitu Kalian bisa Pakai Fasilitas Kesehatan Untuk Apa aja You don't Climb Dia naik Naik ke atas Come here Go down Jadi Kalau kalian punya Asuransi dari Pemerintah itu Aman Karena Sudah di cover Dan disini Rumah sakitnya Juga bagus Fasilitasnya Karena saya Lahiran juga Disini Dua tahun Dua kali Lahiran Dan Tahun kemarin Lahirannya Anak kedua Itu operasi Sesar Semua gratis Biaya Everythingnya Gratis Gratis Tidak mengeluarkan Uang apapun Dan tidak boleh Membayar Fee Apa itu Fee Kayak Uang terima kasih Komision Ke dokter Itu gak boleh Nanti mereka Bisa dipecat Tapi paling males Itu Kalau sakit gigi Kayak misalnya Ke dokter gigi Umum itu Aduh Kalau misalnya Aduh Sekarang sakit Di telpon Nanti Janjian Apoyment Itu bisa Sampai Dua Tiga Minggu Baru Di Apoyment Itu Namanya 10 tahun Tinggal Disini Tapi Mungkin Nanti Saya akan Lanjut Cerita-cerita Tentang 10 tahun Tinggal Di Hungari Ini baru Sebagian Aja Ini baru Tentang Close Living Belum Tentang Everything Yang lain Lagi Tapi Yaudah Semoga Semoga Banyak Yang Nonton Baru Nanti Saya akan Semangat Cerita-cerita Lagi Tentang How Is Living In Hungary Tapi Saya Senang Betah Banget Di Hungari Thank you So much For Watching Thank you